Hmm, apa bisa kita perkirakan berapa jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga bermuda? Apa lenyapnya alat transportasi itu karena kesalahan manusia atau fenomena cuaca? Yuk kita cari tahu. Ada kisah menggelitik tentang SS Kotopeksi. Kapal ini lenyap tahun 1925 dalam pelayaran dari Charleston, South Carolina ke Havana. Kapal ini nggak pernah sampai di tujuan. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 1980-an, sebuah bangkai kapal ditemukan 65 km di lepas pantai Agustin, Florida. Karena para spesialis nggak bisa menentukan secara pasti kapal apa itu dan dari mana asalnya, mereka menjulukinya bangkai kapal beruang. Butuh kerja bertahun-tahun lagi, yang terutama dilakukan oleh ahli biologi kelautan, untuk mengenali bahwa ini memang bangkai SS Kotopeksi yang hilang. Ini dikonfirmasi bulan Januari 2020. Bagaimana kapal itu muncul lagi begitu saja, dan bagaimana ia sampai di sana, sebab bangkai kapal misterius ini bahkan nggak di Segitiga Bermuda. Yuk kita lihat siapa penemu istilah Segitiga Bermuda ini. Apa kamu benar-benar bisa nunjukin Segitiga ini di peta? Nggak, ini juga bukan lokasi yang diakui secara resmi. Segitiga Bermuda nggak muncul di peta dunia manapun. Tak seorang pun yang sepakat tentang batas pastinya. Yang ada cuma asumsi dengan perkiraan luas area seluruhnya antara 1.300.000 sampai 3.900.000 km persegi. Menurut semua perkiraan, area itu samar-samar membentuk Segitiga. Di tahun 1964, seorang penulis Amerika bernama Vincent Hayes Geddes untuk pertama kali menemukan ide ini saat menulis artikel untuk majalah Argosy. Dia memakai nama Segitiga Bermuda untuk menggambarkan area berbentuk Segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Sulit sekali memperoleh jumlah kapal dan pesawat yang hilang, sebab beberapa kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Bangkainya nggak ditemukan di wilayah itu. Tapi kisah-kisah yang tercatat bisa membantu kita. Legenda tentang Segitiga Bermuda kembali ke abad ke-15, seperti kisah penjelajah Italia Christopher Columbus. Saat berlayar di perairan Atlantik, dia melewati lokasi ini di akhir tahun 1400-an. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Segitiga Bermuda, dia lihat nyala api sangat besar yang kelihatannya baru saja jatuh ke laut. Lalu, dia lihat kilatan sinar aneh di kejauhan di lokasi yang sama persis. Kayak banyak pelaut lain, sejak saat itu kompasnya jadi tak berfungsi. Penerbangan 19, sebuah pesawat angkatan laut dalam jadwal rutinnya di tahun 1945 juga memulai legenda Segitiga Bermuda. Pesawat ini dipimpin Lieutenant Charles Taylor, dan tercatat dia tersesat di Segitiga itu tanpa alasan. Karena saat itu para pilot belum punya GPS, mereka harus mempercayai kompas dan mencatat bagaimana mereka telah terbang ke arah tertentu dengan kecepatan itu. Nggak lama setelah tugasnya selesai, kedua kompas di atas pesawat itu menjadi rusak. Berbagai catatan yang ditemukan setelah lenyapnya pesawat itu juga mengindikasikan Taylor nggak punya arloji di hari itu. Laporan pertama menyatakan bahwa penyebab kejadian nahas ini adalah kesalahan pilot. Tapi, karena orang nggak puas dengan hasil ini, maka diubah menjadi penyebab atau alasan tak diketahui setelah beberapa ulasan. Seorang pilot yang selamat bernama Bruce Gernand bilang dia melewati kabut elektronik saat berada di atas Segitiga itu, membuat perjalanannya menembus waktu. Di tahun 1970, saat insiden ini terjadi, dia sedang menerbangkan pesawatnya saat pesawat itu dikelilingi dua awan raksasa yang membentuk pusaran dan spiral. Kayak banyak orang sebelumnya, alat-alat navigasinya tak berfungsi. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari sana, dia temukan penerbangannya cuma makan waktu 35 menit. Harusnya, seluruh penerbangannya butuh waktu 75 menit. Karena dia nggak punya alasan masuk akal lain untuk hal yang dialaminya, dia percaya dia telah didorong menembus waktu. Bukan cuma awan aneh yang kelihatan di atas Segitiga Bermuda. Di tahun 2014, seorang pilot teringat hampir menabrak objek terbang yang tak bisa dikenalnya sebagai apapun. Sebagian pertemuan aneh ini bahkan direkam loh. Inilah kasus penerbangan awal tahun 2015 yang penumpangnya melihat benda mencurigakan melayang di dekat laut. Para pilot nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lihat di sana. Oke, nggak semua penjelasan mungkin seaneh ini. Para ahli oseanografi misalnya, juga telah mencoba menjelaskan kenapa kapal-kapal lenyap di sekitar sini. Jadi, baru-baru ini, mereka kembali ke salah satu teori lama mereka, gelombang roh. Ini adalah dinding air luar biasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika banyak gelombang semacam itu muncul bersamaan, gelombang-gelombang itu akan saling tumpang tindi kayak gelombang berlapis. Jika satu gelombang bisa setinggi dari 10 meter dan terjadi bersamaan, maka bisa terbentuk gelombang roh setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang semacam ini bisa dengan cepat menaklukkan kapal terbesar sekalipun. Para meteorolog juga menemukan penjelasan mereka sendiri, awan heksagonal. Jenis awan luar biasa ini bisa menimbulkan angin dengan kecepatan sampai 273 km per jam. Dan awan ini juga sangat signifikan, sebagian membentang dari 32 sampai 88 km. Dalam kondisi seperti ini, gelombang di dalam angin raksasa ini bisa sampai setinggi 14 meter. Kekuatan magnet bumi sendiri mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Di segitiga bermuda, kompas mengarah ke utara sebenarnya, yaitu kutub utara geografis, bukan utara magnetik. Kutub utara magnetik yang bergeser. Sebagian orang telah menjelaskan bahwa karena keduanya sangat tumpang tindih di segitiga bermuda, ini bisa menyebabkan fenomena magnetik yang bisa membuat alat-alat navigasi nggak berfungsi. Ini dinamakan garis agonik. Masalahnya, para ilmuwan telah menemukan garis ini bergeser tiap tahun. Suatu saat, garis ini bisa melewati segitiga bermuda, tapi sekarang garis ini melewati teluk Meksiko. Fenomena alam aneh lain yang ditemukan di sepanjang pesisir Norwegia, bisa membantu menjelaskan kenapa segitiga bermuda telah menelan korban begitu banyak kapal. Ada beberapa kawah di sana, yang lebarnya mencapai 800 kilometer dan dalamnya 48 meter. Ilmuwan percaya, kawah-kawah ini terbentuk oleh gelembung-gelembung gas metana. Tampaknya, gas ini merembes dari deposit yang tersembunyi jauh di dasar laut. Begitu gas mencapai volume tertentu, akan meledak ke permukaan dan menyebabkan erupsi. Jadi, apa para pilot dan kapten kapal benar-benar menghindari area ini hari ini? Apa ini bisa menjelaskan kenapa sekarang ini lebih sedikit kapal yang tersesat di sana? Tapi kalau pernah terbang dari Miami ke San Juan Puerto Rico, kamu akan tahu kalau hal itu nggak benar. Mengenai kapal, jika orang menghindari segitiga bermuda, hampir semua liburan ke kawasan Karibia akan rusak. Sampai hari ini, masih banyak penerbangan yang melintas di atas segitiga bermuda. Jadi jelas, tak seorang pun menghindarinya. Tempat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Sekarang ini, segitiga bermuda dilalui lalu lintas harian yang padat, baik laut maupun udara. Tapi, segitiga bermuda memang rawan badai tropis dan hurikan yang sangat sering terjadi. Mari kita ingat bahwa arus teluk, arus laut kuat yang menyebabkan perubahan tajam dalam cuaca lokal, melewati segitiga bermuda. Di samping itu, titik terdalam di samudera Atlantik, kedalaman Milwaukee, juga berlokasi di segitiga bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman hampir 8.380 meter di kedalaman Milwaukee. Jadi, kalau dipikir-pikir, seluruh misteri itu adalah paduan sempurna dari kesalahan manusia. Cuaca buruk dan padatnya lalu lintas kapal. Ini dikuatkan oleh data yang diberikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jika kamu lihat persentasenya, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga bermuda, enggak beda dengan tempat lain di manapun. Lenyapnya alat transportasi itu enggak lebih sering terjadi daripada di area sebanding di samudera Atlantik. Statistik resmi bilang, sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang ketika bergerak melalui area ini. Itu alasan lain kenapa jumlah totalnya begitu sulit disebutkan. Tak seorang pun bisa menggambarkan tim penyelamatnya dalam catatan resmi jika sebuah kapal dilaporkan hilang. Ada juga beberapa kejadian yang ternyata enggak benar-benar terjadi sehingga menambah laporan palsu itu. Seperti kejadian di tahun 1937 dilepas Daytona Beach, Florida, yang mengejutkan bahwa surat kabar setempat enggak pernah mengungkap apapun tentang itu. Seberkas sinar listrik menembus kegelapan di atas perairan tenang samudera Atlantik. Titanik dengan tenang bergerak melewati gelombang, para penumpang sedang tidur ketika tiba-tiba satu bentuk putih berukuran raksasa tersorot berkas sinar. Gunung Es Nahas ini nyaris membelah bagian samping kapal legendaris tersebut. 14 April 1912 Hanya dua hari sebelum seseorang memfoto gunung es raksasa berbentuk elips yang sangat aneh, ternyata kemungkinan besar gunung es ini terbentuk dari salju yang jatuh 100 ribu tahun lalu. Peneliti memakai pemodelan komputer untuk memperkirakan asalnya. Mereka memakai data dari tahun 1912 dan menambahkan informasi baru tentang angin dan arus laut. Kesimpulan mereka, kemungkinan gunung es ini adalah bagian dari gugusan kecil Gletser di barat daya Greenland. Hari ini, menghitung rute gunung es semacam itu di tahun tertentu di masa lalu sudah mungkin dilakukan. Jadi, gunung es kenamaan ini bergerak dari Greenland ke suatu area yang lebih jauh ke selatan dari Cornwall. Kalau saja, Titanic melewati wilayah ini dua hari lebih lambat saja. Gunung es itu sudah bergerak jauh dari titik pertemuan keduanya. Awalnya, bobot gunung es paling tersohor itu 75 juta ton. Seiring waktu, pelan-pelan ia mulai meleleh. Dan saat menenggelamkan Titanic, bobotnya tinggal 1,5 juta ton. Saat tabrakan, kemungkinan gunung es ini sudah meleleh selama berbulan-bulan. Tapi, ia tetap saja monster yang sebenarnya. Saat Titanic tenggelam, panjang gunung es itu 120 meter dan lebih dari 30 meter permukaannya ada di atas air. Sebagian orang percaya supermoonlah penyebab Titanic tenggelam. Malam itu, ada peristiwa langkah terkait bulan yang belum terjadi selama 1.400 tahun. Dalam kondisi normal, gunung es tersebut belum akan bergerak sejauh ini ke selatan tanpa meleleh dan kehilangan sebagian besar masanya. Tapi, mungkin supermoon yang menimbulkan gelombang tinggi yang di luar kebiasaan juga menarik gunung es itu menjauhi gletser jauh lebih cepat dari biasanya. Ada bakteri jenis tertentu yang perlahan-lahan mengonsumsi sisa-sisa Titanic. Korosi garam, arus laut, suhu yang membeku, ditambah mikroorganisme pemakan karat bisa melahap seluruh bangkai kapal itu. Artis Amerika Dorothy Gibson ada di atas Titanic. Dia selamat dan ketika tiba di kota New York, hampir seketika itu juga, dia mulai membuat film berjudul Save from the Titanic. Film itu dirilis cuma sebulan setelah Titanic tenggelam. Dan dalam film itu, dia bahkan memakai sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dipakainya saat bencana yang sebenarnya. Film itu sukses besar pada saat itu, tapi juga satu-satunya salinan film yang diketahui hancur dalam kebakaran. 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, terbit sebuah novela berjudul Futility. Dan novela ini seperti memprediksi seluruh kejadian tersebut. Kisahnya berkisar tentang kapal fiktif bernama Titan yang tenggelam dalam pelayarannya. Ukuran Titan hampir sama dengan Titanic dan keduanya tenggelam di bulan April. Dan alasannya juga menabrak gunung es, baik kapal asli maupun fiktif digambarkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Keduanya dilengkapi sekoci yang jumlahnya sudah memenuhi secara hukum yang kemudian ternyata jauh dari cukup. Kita sudah menonton ini dalam film, tapi memang ada kisah cinta sebenarnya di Titanic. Bahkan, 13 pasangan naik Titanic sebagai bagian dari bulan madu mereka. Salah satu dari pasangan itu adalah pemilik sualayan Mesis di New York. Begitu situasi jelas bahwa Titanic tenggelam dengan cepat, si wanita menolak masuk sekoci tanpa suaminya. Tapi sang suami nggak mau mengikutinya, sementara masih ada wanita dan anak-anak yang menurutnya harus naik sekoci lebih dulu. Lalu sang istri memberikan mantelnya ke pelayan dan dia ngotot agar pelayannya masuk sekoci dan ingin pelayannya hangat. Adapun wanita itu sendiri, dia ingin tetap bersama suaminya sampai akhir. Sebagian orang percaya bahwa Titanic tenggelam karena mumi, bukan karena gunung es. Semuanya berawal dari sekitar seribu tahun sebelum masehi dengan seorang wanita misterius yang hidup di kota para pencuri di Mesir. Orang sedikit sekali mengenalnya, tapi mereka menyebutnya pendeta wanita. Muminya dimasukkan sargo vagus kayu dan diberi tutup besar bergambar wajahnya dengan tulisan mistis. Tempat ini tersembunyi sampai paruh pertama abad ke-19 saat sekelompok penduduk lokal tanpa sengaja menemukannya dan mereka dianggap mengganggu ketenangannya. Tak seorang pun tahu bagaimana, tapi hari itu mumi tersebut lenyap tanpa bekas. Beberapa dekade kemudian, sekelompok sahabat kaya dari Inggris pergi ke Mesir dan menemukan peti mumi kosong bergambar pendeta wanita itu yang matanya seperti menembus kekosongan. Mereka memutuskan untuk membeli peti itu, tapi si pembeli lenyap di malam yang sama bahkan sebelum memperoleh peti itu. Semua anggota kelompok itu mengalami kecelakaan, peti itu berpindah lokasi beberapa kali. Sampai, seperti yang dipercaya sebagian orang, berakhir di Titanic. Sebuah kapal selam robot butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukan kapal legendaris ini. Bangkai kapal itu ada di kedalaman mendekati 4.000 meter di bawah permukaan samudera Atlantik dalam kondisi patah menjadi dua. Kenapa kapal ini patah? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian menduga ini terjadi karena air memasuki kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Tekanannya begitu kuat, hingga kedua bagian kapal terpisah mulai dari struktur dasarnya. Yang lain bilang karena paku keling di lambung kapal, paku-paku keling ini mengandung terak atau sisa peleburan dalam konsentrasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan logam terbelah. Secara umum, kapal ini memiliki banyak kelemahan dimulai dari desainnya. Sekat kedap airnya nggak tertutup rapat di bagian atas. Ini memungkinkan air mengalir di sela-sela kompartemen dan akhirnya menenggelamkan kapal. Besi dari paku keling kapal dan baja lambungnya akhirnya rusak karena kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi. Baja itu hancur hingga paku kelingnya mencuat dengan cukup mudah. Karena itu Titanic tenggelam 20 kali lebih cepat daripada seharusnya. Kalau Titanic menabrak gunung es dari depan, bukan dari samping, mungkin ia akan tetap terapung. Bagaimana mungkin anggota kru nggak punya teropong? Teropong pasti akan sangat membantu melihat gunung es tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa menghindarkan bencana. Tapi teropong di atas Titanic terkunci di kompartemen penyimpanan. Cuma satu anggota kru yang punya kuncinya dan dia telah dipindah dari kapal itu tepat di malam sebelum kapal mulai berlayar. Anggota kru ini bilang dia nggak ingat untuk menyerahkan kunci itu. Tapi tanpa teropong pun, kemungkinan kapal masih punya waktu untuk mengubah jalur dan menghindari tabrakan kalau kru memperoleh peringatan. Tapi itu masalahnya. Setelahnya, seseorang memang mengingatkan mereka. Sekitar sejam sebelum insiden, satu kapal yang posisinya relatif dekat dengan Titanic, SS Californian, mengirim pesan untuk memberi info kalau kapal tersebut terpaksa berhenti karena padang es padat. Tapi peringatan itu nggak pernah sampai ke kapten Titanic. Beberapa ahli bilang ini terjadi karena operator radio nggak berpikir informasi ini mendesak. Dan kemudian, SS Californian bilang mereka nggak menerima permintaan bantuan dari Titanic karena operator radio mereka sedang nggak bertugas. Sebagian orang bilang kru Titanic nggak bisa melihat gunung es pada waktunya karena ilusi optik. Mungkin kondisi atmosfer malam itu menyebabkan pembiasan super yang bisa menyamarkan gunung es. Bagaimanapun tak seorang pun benar-benar melihat gunung es sampai posisinya sudah terlalu dekat dengan kapal untuk menghindarkan tabrakan. Bahkan, jarak antara saat mereka melihat gunung es dengan tabrakan tidak ada semenit penuh, cuma 37 detik. Dan Titanic butuh 2 jam 40 menit untuk lenyap ke bawah gelombang laut. Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah menghilang di segitiga bermuda sejak pertengahan abad ke-19. Area ini nggak tertera di semua peta konvensional dan nggak masuk dalam wilayah resmi Samudera Atlantik. Perairan ini berada di dekat pantai Tenggara Amerika Serikat dan masih banyak menyisakan ketakutan di kalangan pelaut. Karena nggak takut, kamu mau ngebuktiin kalau tempat ini cuma biasa-biasa aja. Kamu berlayar ke segitiga bermuda dengan perahu kecil sesampainya di tengah laut. Kamu segera mematikan mesin dan menunggu. Beberapa jam kemudian, matahari mulai turun ke bawah cakrawala. Malam pun tiba, saat kamu mau kembali ke pantai, tiba-tiba suasananya menjadi sangat tenang. Kemudian terdengar kecipak air dan saat kamu mengamati airnya, ratusan ikan berenang ke permukaan. Makhluk bertubuh besar telah bikin mereka kabur untuk nyari perlindungan. Kemudian muncul sesuatu dari dalam air. Setelah itu, kamu melihat dua binar mata besar. Tentakel panjang mulai meraih perahumu. Jangan-jangan salah satu mitos paling nyeremin soal segitiga bermuda emang beneran ada. Cumi-cumi raksasa menyeret kapalmu ke dalam air. Cerita tentang cumi-cumi ini muncul jauh lebih lama sebelum mitos segitiga bermuda. Selama berabad-abad, pelaut dari Norwegia dan Greenland menghidupkan cerita Kraken si raksasa laut yang mengerikan. Dalam cerita itu, Kraken bisa menghancurkan dek kapal dengan tentakel raksasanya. Kemudian menyeretnya ke dalam air. Kehadiran makhluk ini nggak bisa dilacak karena Kraken mendekati korbannya bukan dari samping, melainkan dari bawah. Itu semua memang cuma kabar burung. Tapi di abad ke-19, bukti ilmiah tentang keberadaan monster ini mulai mengemuka. Paruh cumi-cumi misterius ditemukan di pantai Denmark. Diameternya sekitar 7,6 cm atau seukuran telapak tangan manusia. Jadi udah jelas, Kraken itu memang ada dan menjadi salah satu jenis cumi-cumi raksasa. Sejak saat itu, lebih dari 21 spesies cumi-cumi raksasa telah ditemukan. Tapi, rekaman video pertamanya berasal dari tahun 2004, tepatnya di perairan Atlantik Utara, nggak jauh dari segitiga bermuda. Ahli biologi kelautan memakai umpan untuk menarik cumi-cumi itu dari kedalaman laut, tubuhnya sepanjang 9 meter, atau sekitar setengah gerbung kereta. Tiba-tiba hewan itu muncul dari kegelapan laut dan segera menyambar umpan. Tentakelnya mencengkram kuat-kuat. Setelah itu, banyak kasus penampakan cumi-cumi bisa dilihat via foto dan video. Cumi-cumi raksasa terdampar di pantai dan berenang melewati kapal. Menurut sejumlah catatan, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan berukuran 18 meter dan beratnya hampir 1 ton. Itu setara dengan bus besar. Sebagian ilmuwan meyakini, cumi-cumi raksasa bisa tumbuh hingga 45,7 meter atau hampir 2 kali ukuran lapangan basket. Tapi tubuh besarnya belum cukup ampuh untuk menenggelamkan kapal. Untuk memuluskan aksinya, cumi-cumi perlu efek kejutan. Hewan ini muncul dari kedalaman laut, jadi nggak akan terlihat dari dek. Tapi, ia bisa melihat perahu dari kejauhan karena bola matanya paling besar di seluruh dunia. Ukurannya aja segede bola basket. Pengelihatannya ini memungkinkan si cumi-cumi raksasa untuk mengamati mangsa dari area gelap di kejauhan. Kebanyakan makhluk hidup di bumi nggak akan bisa melihat dalam kondisi begini. Cumi-cumi itu melihat ke kapalmu dan menjadikanmu sebagai incaran. Ia segera mendekati perahumu dan menyerang dengan tentakel. Cumi-cumi punya 8 anggota gerak dan 2 tentakel panjang untuk memasukkan makanan ke mulut paruhnya. Lengan lainnya punya puluhan cangkir hisap yang penuh dengan gigi tajam. Nggak ada yang bisa lepas dari cengkramannya. Cumi-cumi ini melilit perahumu dengan tentakelnya dan gigi di tiap lengannya mulai menggigi di dek. 2 tentakel panjang bisa langsung menarikmu saat kamu mencoba kabur. Cumi-cumi ini bisa bikin perahumu oleng dan mulai tenggelam. Saat nyoba memberontak dari 2 tentakel panjang itu, kamu malah tersungkur. 8 lengannya mencengkramu kuat-kuat dan kamu bisa mendengar lambung perahumu mulai retak. Tubuhmu terbilang besar, tapi ia masih belum bisa menenggelamkan benda logam besar. Jadi kemungkinan, cumi-cumi raksasa juga nggak bisa menenggelamkan kapal besar yang menghilang di segitiga bermuda. Akhirnya monster itu mulai berenang ke dasar laut dan kali ini kamu beruntung. Tapi kalau diserang 2 ekor sekaligus, kemungkinan besar kamu nggak akan selamat. Keberadaan cumi-cumi raksasa telah terbukti lebih dari 150 tahun lalu, tapi masih sedikit yang diketahui. Apalagi mereka termasuk hewan yang paling sulit ditemui di seluruh dunia. Mereka berenang cepat dan lebih sering berada di kedalaman 396 sampai 914 meter. Untuk sampai ke situ, kita perlu kapal selam canggih dan peralatan besar yang menghasilkan banyak suara. Cumi-cumi akan segera mendengarnya dan buru-buru kabur. Para ilmuwan masih belum mengetahui perilaku, kehidupan sosial, kebiasaan atau jarak kerenang mereka pada siang hari. Terlebih lagi, kita nggak tahu jumlah cumi-cumi seperti ini yang ada di bawah sana. Lautan kita baru terjamah 5 persennya aja dan kemungkinan ada jutaan cumi-cumi raksasa yang berenang di dalamnya. Semisal, ada ratusan tentakel raksasa yang mencengkram sekelompok kapal yang berlayar melalui segitiga bermuda. Beberapa abad yang lalu, berarti mereka bisa menenggelamkan satu armada sekaligus karena kapalnya lebih ringan dan cuma terbuat dari kayu. Cumi-cumi melilitkan tentakelnya yang kuat pada dek sambil melubangi badan kapal dengan paruh tajam. Cangkir hisap bergigi bisa matahin tiang dan merobek layar. Air membanjiri lambung kapal dan perlahan naik ke dek. Kapal pun tenggelam cuma dalam hitungan menit. Korban selamat yang berhasil sampai di pantai langsung nginfoin soal monster besar itu. Dari sinilah muncul legenda Kraken. Untuk saat ini, udah ada teknologi sonar dan peralatan pemantau laut. Kamu nyalain mesin perahu untuk kembali ke pantai, tapi kemudian muncul sekitar 30 tentakel yang menggapaimu dari dalam air. Tiga cumi-cumi raksasa mencengkeram perahumu dari semua sisi, kemudian menarikmu. Duh, gimana nih? Kamu nggak bisa kabur. Ada mata hitam yang menatap langsung ke arahmu. Dan saat itu juga kamu nemu solusinya. Cumi-cumi menghabiskan seluruh hidupnya dalam gelap dan nggak suka dengan cahaya. Dan kamu punya roket sinyal, lalu kamu memakainya untuk menakut-nakuti semua monster itu. Ketika cumi-cumi tadi menyelam lagi ke dalam air, tapi ternyata balik lagi. Kamu melepaskan sejumlah roket ke laut dan menjerit ketakutan. Lempu merah menerangi kegelapan laut dan kamu ngeliat tentakelnya bergerak-gerak. Mereka berenang menjauh untuk nyari aman. Dan dengan kecepatan penuh, kamu berlayar ke pantai dan melepas semua sinyal kebakaran ke air. Kamu nggak mau ngasih celah ke cumi-cumi itu lagi. Akhirnya, kamu udah nyampe di darat dan nggak mau lagi datang ke tempat ini. Tapi cumi-cumi raksasa nggak cuma ada di segitiga bermuda. Mereka dijumpai di seluruh lautan di dunia ini. Mungkin, cumi-cumi raksasa udah jadi biang kerok atas hilangnya banyak kapal. Tapi hal ini nggak bikin segitiga bermuda menjadi unik. Perahu dan kapal kargo bisa menghilang di seluruh kawasan Atlantik. Segitiga ini juga nggak masuk dalam sepuluh tempat yang paling berbahaya. Apalagi, kawasan ini termasuk salah satu rute pelayaran yang paling populer yang melintasi samudera Atlantik. Kalau kapalnya banyak, yang tenggelam juga makin banyak. Tapi sejumlah ilmuwan meyakini kapal ini tenggelam karena badai dan angin yang kuat. Kawasan bermuda punya tekanan tinggi yang bisa menggerakkan badai ke arahnya. Ombaknya juga sangat tinggi dan bisa menggulingkan kapal. Guntur dan kilatan yang terus terjadi bisa mematikan pesawat. Medan magnet bumi melemah di lokasi segitiga ini. Area ini berfungsi sebagai perisai yang memantulkan partikel surya. Di sini, radiasi matahari melewati lapisan atas atmosfer dan bisa berdampak negatif pada pengoperasian perangkat elektronik yang ada. Selain itu, ada teori yang menyatakan kalau segitiga bermuda merupakan pusat anomali magneti. Lalu, para ilmuwan menganalisis peta magnetik di wilayah ini, tapi belum menemukan keanehan. Kalau kamu menarik garis lurus pada peta, lalu menghubungkan Pulau Bermuda, Puerto Rico, Miami, dan kembali ke Bermuda, bentuk apa yang akan muncul? Pastinya segitiga Bermuda. Kawasan terkenal yang telah menelan ribuan kapal dan pesawat selama berabad-abad. Seakan belum cukup misterius aja ya. Kedalaman lautnya juga menyimpan banyak tanda tanya. Bahkan, tanda-tanda anehnya bisa terlihat. Pure! Kapal selamu nyemplung ke dalam air dan mulai menyelami lautan hingga kedalaman 30, 300, 600, dan 900 meter. Kondisi di luar semakin gelap. Dinding kapalmu mulai berderit saat tekanannya naik hingga lebih dari 10.000 kilopaskal. Tekanan segitu setara dengan grand piano yang menghimpit seluruh tubuhmu. Setelah sampai di tujuan, kamu bisa melihat monster yang ditunggu-tunggu. Sip, pas banget nih momennya. Dari kejauhan, terlihat kilau hijau terang dalam gelap. Makin lama makin dekat dan ukurannya juga makin besar. Lihat tuh, hewan laut yang hobi banget bikin gigitan bula kecil-kecil di tubuh ikan, lumba-lumba, paus, dan hiu lain. Apalagi kalau bukan hiu pemotong kue. Jangan terkecoh dulu sama ukurannya. Tubuhnya memang cuma sepanjang pin boling. Tapi cara hidupnya itu lho, parasit. Ia akan memangsah hewan lain dengan gigi tajamnya yang berderet-deret. Dalam sekali hap saja, makanan bisa langsung memenuhi perutnya. Setelah puas, ia bisa kabur dan melanjutkan hidup. Mangsanya juga sama, akan tetap melanjutkan hidup. Meski bagian tubuhnya telah koyak dengan bekas bulatan kecil. Berada di dalam kapal selam juga nggak begitu ngejamin kalau kamu akan aman lho. Hewan pemberani ini juga bisa memburu kapal selam. Udahlah, mending nggak usah nyari gara-gara dengan hiu yang bisa melubangi kapal selamu deh. Kita lanjutkan aja perjalanan ini biar bisa menyaksikan hewan aneh lain di dasar segitiga bermuda. Kalau kapalmu turun dua kali lebih dalam, kamu akan bisa melihat ikan naga. Nggak seperti penghuni perairan dalam lainnya yang berwarna hijau dan biru, ikan ini menghasilkan cahaya dalam kisaran inframerah. Cahaya ini bikin tubuhnya bersinar dalam intensitas yang nggak bisa dilihat oleh hewan laut lain. Akibatnya, ikan naga jadi sulit dimangsa dan dilihat mangsa. Ada juga hewan laut dalam yang sangat unik, cumi-cumi vampir. Ia bukan termasuk vampir, cumi maupun gurita, tapi tergolong dalam spesies unik. Matanya paling besar kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Dan saat merasa terancam, cumi-cumi vampir akan menekuk lengannya. Sebetulnya sih sebagai upaya untuk membalikan tubuhnya. Kalau kamu melihat cacing bobit, mending jauhi aja deh. Hewan ini suka menguburkan diri di dasar laut dan cuma menyembulkan sebagian anggota tubuhnya. Beginilah cara cacing bobit memburu mangsa sambil membuka mulutnya yang mirip penjepit. Memangnya makanannya apa sih? Cacing lain dong? Atau ikan yang tubuhnya sampai 7 kali lebih jumbo. Ia menggunakan 5 antena untuk mendeteksi lokasi mangsa. Kemudian, hap! Dalam sekejap, cacing ini akan menerkam dan mencengkram si mangsa dengan mulut. Belum cukup sampai di situ, sambil mencengkram, ia akan menyuntikan bisa lalu menarik tangkapannya menuju liang untuk kemudian disantap. Salah satu parit paling dalam di segitiga bermuda bernama Thung of the Ocean. Di sini juga terdapat hiu harimau. Hewan laut ini punya ciri khas belang harimau abu-abu gelap di sisi tubuhnya. Hiu harimau merupakan hiu predator terbesar kedua setelah hiu putih. Karena tubuhnya bongsor, makanya juga banyak yang memangsa mamalia laut, hiu kecil, pari, dan penyuh hijau. Sebetulnya, kamu bisa tahu umur hiu harimau cuma dengan melihat pola garisnya. Garis di tubuhnya akan pudar seiring waktu, jadi kalau si hiu masih muda, garis ini kelihatan lebih jelas. Di segitiga bermuda juga terdapat banyak zooplankton. Organisme kecil ini punya peranan penting dalam rantai makanan hewan laut. Tapi, kalau nggak ada yang memangsanya, zooplankton akan terus tumbuh pesat hingga menutupi seluruh dunia cuma dalam waktu 4 bulan. Nah, jenis zooplankton yang terbesar adalah ubur-ubur. Ubur-ubur sudah ada sebelum dinosaurus mendominasi bumi. Kalau kandungan air di tubuh kita ada 60%, di tubuh ubur-ubur 95%. Saat ia terdampar ke pantai, sebagian besar tubuhnya akan menguap cuma dalam hitungan jam. Ada juga ubur-ubur yang hidup abadi. Ubur-ubur ini bisa kembali ke siklus polip, lalu tumbuh lagi seperti makhluk dari planet lain. Ubur-ubur luar angkasa juga ada lho. Pada tahun 1990-an, NASA membesarkan ubur-ubur di ruang angkasa untuk mencari tahu perkembangan hewan ini tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bisa tumbuh sehat di ruang angkasa, dan saat kembali ke bumi, hewan ini kesulitan menyesuaikan diri. Meski belum pernah keluar angkasa, belut Eropa sudah pernah keliling dunia. Ia berangkat dari Eropa menuju Laut Sargasso, lokasi Segitiga Bermuda. Saat larva, belut Eropa melayang-layang di lautan selama 3 tahun. Ia juga dikenal sebagai bunglon laut, dan selama bertahun-tahun, belut Eropa terus berganti warna dari transparan menjadi kuning, lalu perak metali. Ia termasuk hewan nokturnal dan suka ngumpet. Wah, kamu mau temenan sama belut Eropa nggak nih saat malem-malem nyari makanan di kulkas? Cumi-cumi raksasa kurang lebih seukuran setengah panjang lapangan sepak bola. Hewan laut jumbo ini pernah terdampar di pantai Florida. Para peneliti curiga, raksasa ini berasal dari samudera Atlantik di dekat Segitiga Bermuda. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan invertebrata terpanjang, yang artinya ia nggak punya tulang punggung. Ukuran matanya paling besar di antara semua hewan, yaitu kurang lebih sebesar bola sepak. Hewan lain yang juga ada di dekat Segitiga Bermuda adalah Udang Gua Sterer. Ia sangat pandai bersembunyi, sehingga nggak ada yang tahu keberadaannya sampai tahun 2011. Sebagian udang gua betina menghasilkan banyak telur. Menurut para ilmuwan, satu ekor udang bahkan bisa punya sekitar 2.000 telur. Petrol Bermuda merupakan burung khas dari Bermuda. Ia menjadi burung laut paling langka kedua di dunia. Banyak yang mengira burung ini sudah punah. Tapi pada tahun 1951, Petrol Bermuda terlihat di pulau ini. Pikirannya bikin merinding. Kerapunasau hanya bisa ditemukan di pesisir Florida Selatan. Ikan ini memburu mangsanya dengan menunggu, lalu menyergap. Buruannya termasuk kepiting dan lobster. Tubuhnya mirip vakum cleaner, karena ia bisa mengisap makanan lewat mulut besarnya. Ikan ini memiliki mekanisme pertahanan diri yang mantul abis. Seperti bunglon, ia berubah warna saat merasa terancam. Tubuhnya bisa berubah warna menjadi lebih terang atau gelap agar bisa berkamuflase. Hmm, pasti sulit dilihat ya. Kalau kamu kebetulan pergi ke segitiga Bermuda, kamu mungkin akan melihat hiu martil. Ia menggunakan kepala martilnya untuk memotong mangsa di dasar laut. Bentuk kepalanya juga bisa mempertajam penglihatannya. Ia bisa melihat hampir 360 derajat ke sekeliling, ke atas, dan ke bawah. Penyusisik mungkin tidak terlihat mengancam. Tapi hewan ini akan memakan apapun yang bisa didapatkan paruhnya yang seperti burung. Spons laut, alga, dan bahkan ubur-ubur berbisa. Menu makanan mereka sebagian besar bisa dimakan, tapi lemak tubuh mereka bisa menyerap bisa dan racun sehingga mereka aman. Segitiga Bermuda juga habitat cacing bercahaya hijau. Mereka bukan benar-benar cacing, melainkan larva yang mengeluarkan cahaya terang dari organ di dekat ekor. Cahaya ini membuat makhluk lebih kecil menghampiri mereka sehingga memudahkan mereka untuk menangkap makan siang. Seringkali, mereka terlihat cukup biasa, tapi mereka memiliki jadwal tetap setiap malam ketiga setelah bulan purnama pada musim panas. Pada waktu yang tepat, cacing bercahaya ini menyala. Kembali ke makhluk yang lebih seram di Segitiga Bermuda, kamu bisa menemukan Hugh Goblin. Dikenal sebagai fosil hidup karena ia satu-satunya yang tersisa dari famili hewannya. Ukurannya hanya sekitar panjang lenganmu dan rupanya biasa saja, tapi perhatikan baik-baik deh saat mangsanya mendekat. Boom! Rahang Hugh itu keluar dari mulutnya dan mencengkraw makhluk malang itu. Begitu giginya menancap, rahangnya kembali ke dalam mulut Hugh itu dan ya, kamu hidup di planet yang sama dengan makhluk ini. Legenda Segitiga Bermuda merupakan salah satu dari beberapa misteri yang belum terpecahkan. Mari kembali ke sekitar 600 tahun lalu. Cerita berawal saat seorang pria Italia ingin berlayar ke Asia, sebuah benua yang kaya akan rempah-rempah, sutra, mineral, dan hal berharga lainnya. Melintasi jalur darat akan memahakan waktu sangat lama. Jadi, dia berpikir, Hei, bagaimana kalau kita rakit kapal yang tangguh, mengumpulkan beberapa pelaut, dan berlayar ke Asia? Kenapa tidak? Pria itu adalah Christopher Columbus. Pada tahun 1492, dengan sedikit bantuan dari keluarga kerajaan Spanyol, dia memulai pelayarannya. Semua berjalan lancar, selain mengambil arah yang salah tentunya. Tapi begitu mencapai akhir pelayarannya, dia sadar ada hal yang sangat aneh. Kala itu, dia tidak tahu dia tengah berlayar melewati Segitiga Bermuda yang terkenal. Segitiga Bermuda, tak ada jalan pulang. Tempat menyeramkan antara Bermuda, Puerto Rico, dan Florida. Ada banyak kisah kapal, perahu, dan pesawat hilang ke dalam dunia misterius ini. Beberapa ditemukan bertahun-tahun kemudian, dan beberapa lenyap dari muka bumi. Tenggelam tak berbekas di dasar laut. Mungkin. Satu hal yang kita tahu pasti, tak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Orang-orang mencoba mencari tahu selama bertahun-tahun. Tapi sia-sia, nihil, tanpa hasil. Jadi, apa yang Christopher Columbus lihat malam itu? Apa yang sangat membuatnya takut? Berdasarkan catatannya, Columbus melihat kilat besar di langit. Tak peduli setangguh apapun, jika kamu berlayar tanpa tahu lokasimu, lalu melihat kilatan besar di depan mata, huff, kalau aku sih udah pasti bersembunyi di bawah dek. Mengunyah lemon atau entahlah. Tapi Segitiga Bermuda bukan satu-satunya misteri laut di luar sana. Pernah dengar Kraken? Gurita raksasa yang menelan bulat-bulat sebuah kapal? Belum. Kamu beruntung. Bayangkan kamu sedang berlayar di atas kapal, angin menyiup rambutmu, kamu berkacak pinggang seperti dalam film Bajak Laut. Lalu, seekor gurita raksasa muncul tiba-tiba dari dalam air yang dingin dan gelap, melilitkan tentakelnya pada kapalmu dan menyeretnya ke dasar laut. Untungnya kamu punya skoci. Bagaimana dengan ular laut raksasa? Mengejar perahumu dengan kencang, mencari camilan di siang hari. Makhluk ini disebut leweatan dan kamu sebaiknya berharap makhluk ini tidak nyata. Atau siren, makhluk laut yang kejam tapi cantik. Mereka suka duduk-duduk di bebatuan dan berkara oke. Suara ajaibnya menarik para pelaut yang kemudian menggerakkan kapal mereka langsung menghantam bebatuan tajam. Sebaliknya, Putri Duyung, ah sangat keren. Mereka juga suka bernyanyi tapi tidak membuat kapal tabrakan. Putri Duyung yang baik, mereka nyata kan? Dan jangan lupa bajak laut berkaki tajam. Arr! Menjarah, menyerang, berkata arr setiap dua detik. Arr! Apalagi yang mereka lakukan sepanjang hari. Jadi kembali ke teman kita dari Italia, Columbus. Mungkin dia hanya melihat hujan badai? Duh, kenapa tidak kepikiran ya? Ya, 600 tahun lalu aku belum lahir. Aku juga tak ada di sana saat itu. Mana mungkin aku tahu? Anehnya, dia tak pernah menyebut-nyebut ombak besar, hujan deras, atau angin kencang. Hanya sebuah kilatan di langit. Mungkin beberapa lumba-lumba sedang main kembang api? Columbus menulis, setelah kilatan itu, jarum kompasnya mulai bergerak tak terkendali. Ini tambah aneh, aneh dan aneh saja. Tulisannya berakhir dengan kura-kura ramah berkaca mata hitam yang keluar dari air, mendorong tiga buah kapal ke pantai, dan semua orang pergi untuk membeli hotdog. Oh, bercanda. Lalu, apa yang terjadi? Kini, para ilmuwan berpikir mereka telah mendapat jawabannya. Tabu drumnya, terrrrm, sebuah asteroid yang jatuh di laut. Kasus selesai. Tapi tunggu, lalu kompasnya kenapa? Apa hubungannya kompas dengan asteroid? Asteroid memiliki bentuk dan ukuran berbeda-beda, tapi mereka seperti telur coklat. Bagian terbaiknya ada di dalamnya. Mereka dipenuhi mineral dan logam seharga kuadriliunan rupiah. Para ilmuwan bahkan mencoba mencari cara mendarat di atas asteroid besar dan menambangnya. Tentunya harus yang berukuran sangat besar. Maksud saya, seukuran Rhode Island. Kenapa? Karena kemungkinan, asteroid sebesar ini memiliki medan magnet, mengudahkan manusia untuk mendarat di atasnya. Para ilmuwan berpikir medan magnet di sekitar asteroid bisa bertahan selama jutaan tahun. Misteri terpecahkan. Bisa jadi, kompas Kapten Christopher Columbus menggila karena ada asteroid yang jatuh di hadapannya. Pendapat ini bisa jadi penjelasan dibalik kisah-kisah aneh soal segitiga bermuda lainnya. Sekitar 100 tahun lalu, kapal USS Cyclops meninggalkan Barbados menuju Baltimore dan berlayar melewati segitiga bermuda. Malang, kapal itu tak pernah berlabuh. Untuk waktu yang lama, tim pencari berusaha menemukannya, tapi tak berhasil. Kapal itu hilang begitu saja. Pada tahun 1945, lima pesawat militer hilang tanpa jejak saat terbang di atas segitiga bermuda. Tapi, jika benar ada asteroid di dasar laut, kenapa setelah 500 tahun berlalu, asteroid ini masih saja menyebabkan nasalah? Radar dan kompas zaman dulu bergantung pada medan magnet bumi. Radar digunakan untuk melacak penerbangan di seluruh dunia. Kesalahan pembacaan radar? Tentunya ini masalah besar. Coba letakkan magnet di dekat kompas. Lihat apa yang terjadi. Jarum kompas sebenarnya merupakan sebuah magnet kecil, selalu menunjuk ke utara. Tapi jika kamu menaruhnya di samping magnet yang cukup kuat, jarumnya akan berputar menghadap magnet kuat ini. Bagaimana jika kompas inilah satu-satunya yang kamu punya untuk memandumu ke daratan? Para kapten kapal dari Tiongkok adalah yang pertama menemukan kompas. Sebelumnya, orang hanya bisa berlayar di sepanjang pantai atau hanya menuju pulau-pulau dalam jarak pandang mereka. Kala itu, memiliki kompas berarti para pelaut dapat menulis tujuan mereka sehingga pelaut lain bisa pergi ke sana juga. Jadi, dengan kemajuan teknologi yang kita punya, ada satu pertanyaan. Apakah asteroid itu masih ada di bawah sana? Nah, bagaimana kalau kita menyelaminya untuk mencari tahu? Ini tidak akan jadi penyelaman pertama ke dasar laut yang sangat dalam. Kita sudah pernah menyelami Palung Mariana, palung terdalam di bumi. Palung Mariana membuat pendakian Gunung Efres tampak mudah. Sejauh ini, hanya dua orang yang pernah menyelaminya. Karena palung ini sangat dalam, tekanan airnya sangat besar. Satu-satunya cara menyelami ke sana adalah dengan tank berteknologi canggih yang tak akan hancur pada tekanan tinggi. Dan alat seperti ini tidaklah murah. Ada apa di sana? Hanya kegelapan, keheningan, dan keindahan. Juga banyak hewan aneh. Segitiga bermuda tidak sedalam Palung Mariana. Jadi, kita mungkin bisa menyelaminya suatu hari nanti. Dan kita mungkin bisa melihat asteroid yang dilihat Columbus. Tapi kali ini ada jutaan ikan kecil di atasnya yang telah menjadikannya rumah mereka. Semua kapal dan pesawat yang hilang seharusnya juga ada di bawah sana. Atau kita mungkin melihat sesuatu yang tak pernah kita duga sebelumnya. Kita mungkin akan menemukan spesies kuno gurita, hiu, dan kura-kura dengan kemampuan istimewa seperti melihat dalam gelap. Atau malah menemukan emas. Banyak kapal penuh emas dan perak tenggelam dalam perjalanan pulang ke Eropa dari Amerika. Beberapa bangkai kapal punya bekas terbakar. Ada juga yang terbelah dua. Sebagian besar dari bangkai-bangkai kapal ini masih ada di luar sana. Para penyelam dari Jepang pernah menemukan sesuatu yang mirip piramida bawah air kuno. Mereka bahkan tak tahu pasti apakah benda itu terbuat secara alami atau dibuat oleh manusia. Di Laut Baltik, seseorang menangkap penginderaan sonar yang aneh. Pesawat antariksa? Atau hanya batu yang berbentuk unik? Sebuah danau di Swiss menyembunyikan sebuah mobil vintage. Setelah diangkat ke darat dan dibersihkan, mobil itu terjual seharga lebih dari 4,9 miliar rupiah. Dan bannya masih berisi angin. Nelain Jepang pernah menemukan perawak kecil berbentuk bundar dengan kaca di atasnya. Ada seorang perempuan berambut merah di dalamnya. Beberapa orang berpikir itu adalah dongeng yang menjadi kenyataan. Ada juga yang mengira dia makhluk ajaib. Dan beberapa lainnya berpikir wanita itu adalah seorang mata-mata. Segitiga bermuda memang terdengar menyeramkan. Tapi pulau-pulau di dekatnya sungguh luar biasa. Bermuda adalah pulau kecil yang orang-orangnya berbicara dalam bahasa Inggris. Dan titik lain segitiga ini adalah ujung Florida dan pulau Puerto Rico. Hari itu semua terasa biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kapal kargo SS Kotopaxi berlayar kembali. Kali ini menuju Havana, Kuba untuk mengirimkan batu bara. Pada tanggal 25 November 1925, Kotopaxi memulai perjalanannya dari Pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Inilah perjalanan terakhir bagi Kapten Mayer dan awak kapalnya. Kapal ini melintasi kawasan Segitiga Bermuda. Dan saat memasuki hari kedua, Kotopaxi mengirimkan sinyal darurat karena terjebak dalam badai tropis kuat, lalu terguling. Angin bertiup sangat kencang dan kilat menyambar-nyambar. Air perlahan memenuhi palka kapal. Muncul kilatan putih benderang dan kapal itu pun hilang tanpa jejak. Bangkanya ditemukan di Gurung Gobi sangat jauh dari lokasi hilangnya. Ketiga puluh dua awak kapal beserta kapten, semuanya hilang. Kalau yang bagian Gurung Gobi sih cuma fiksi. Dalam satu film besutan Steven Spielberg, diceritakan kalau alien telah memindahkan kapal itu ke Gurung Gobi. Tapi realitanya, Kotopaxi dan semua awaknya tidak pernah ditemukan. Kapal itu secara resmi dinyatakan hilang satu bulan kemudian dan bangkanya tidak bisa ditemukan. Inilah salah satu contoh klasik dari kejadian misterius di Segitiga Bermuda. Tapi kebanyakan misteri akhirnya juga terpecahkan. Pada tahun 2020, Kotopaxi ditemukan. Jadi, Michael Barnett pindah ke Florida untuk mempelajari kecelakaan kapal di lepas pantai. Satu bangkai kapal telah membuatnya sangat penasaran. Ukurannya paling besar dan penduduk setempat menyebutnya Bear Rack. Lokasinya sekitar 64 km dari St. Augustine, Florida Utara. Tapi belum ada yang berhasil mengidentifikasi badan kapal yang berkarat itu. Jadi, Michael mulai menyelidikinya. Dia mengukur Bear Rack dan mulai mengolah informasi yang bisa ditemukan. Dia juga meneliti ratusan surat kabar lama, membaca catatan asuransi, dan mempelajari artefak yang ditemukan di dalam bangkai kapal itu. Setelah beratus-ratus jam menggali informasi, Michael yakin itulah bangkai kapal Kotopaxi. Tapi, beberapa tahun sebelumnya ada rumor yang berembus kalau kapal itu telah ditemukan di lepas pantai Kuba. Penjaga pantai menemukan bangkai kapal kargo yang ukurannya hampir sama, sangat mirip dengan kapal yang lenyap pada tahun 1925 itu. Michael yakin mereka keliru. Kemudian, dia membentuk tim bersama beberapa jurnalis sains dan meneruskan pencariannya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan bukti yang bisa menguatkan keyakinan Michael. Para penyelam menemukan katup kuningan bertuliskan huruf SV di atas bangkai kapal itu. Michael menyimpulkan kalau inisial ini merupakan nama perusahaan manufaktur Scott Valve. Kantor pusatnya berlokasi di Michigan, tak jauh dari tempat pembuatan Kotopaxi. Kemungkinan perusahaan itu telah memasok suku cadang Kotopaxi. Jadi, rupanya teka-teki itu sudah terjawab. Bear Rack dan Kotopaxi adalah kapal yang sama. Tapi, Michael masih harus mencari tahu penyebab kapal itu tenggelam. Adakah hal misterius yang terjadi pada Kotopaxi di Segitiga Bermuda? Kemudian, di antara tumpukan kertas usang, Michael menemukan testimoni dari tukang kayu kapal. Dia mengaku kalau tutup palka yang menutupi batu bara di kapal rusak parah sebelum kapal itu tenggelam. Saat tutup palkanya belum selesai diperbaiki, awak kapal mendapat perintah untuk berlayar ke kuba. Dengan kondisi begini, air akan mudah masuk ke kapal. Kemungkinan, air ini memenuhi palka selama badai tropis tersebut. Inilah yang sebenarnya menyebabkan Kotopaxi tenggelam. Tak ada yang misterius, cuma kesalahan manusiawi kok. Ini cuma segelintir contoh kejadian hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda. Sebagian insiden masih belum terpecahkan. Dan sepertinya memang ada yang aneh. Salah satunya terjadi pada tahun 1948. Sebuah pesawat jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. Ia juga menghilang di kawasan lenyapnya Kotopaxi. Ketiga puluh dua orang di dalam pesawat hilang tanpa jejak. Selama penerbangan, cuacanya cerah. Tapi, para ahli memperkirakan saat pesawat berada pada jarak 80 km dari pesisir, angin kencang mungkin telah menerjangnya sehingga pesawat itu keluar dari jalur penerbangan. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di Segitiga Bermuda. Meski begitu, nomor registrasinya tidak ditemukan. Jadi, tidak ada yang bisa memastikannya. Yang lebih aneh justru terjadi pada tahun 1945. Lima pesawat menghilang sekaligus. Beberapa pilot peserta pelatihan sedang belajar keterampilan navigasi. Tapi, saat sudah selesai, mereka tersesat lalu menghilang. Banyak orang berasumsi kalau mereka cuma kehabisan bahan bakar. Bisa saja sih, tapi kok aneh ya? Mereka kan diawasi oleh pilot berpengalaman yang punya 2.500 jam terbang. Tentu, dia tak akan membiarkan para pilot pemula terbang terlalu jauh dari pangkalan mereka. Sampai sekarang pun, hal ini masih menjadi perdebatan. Sebagian orang meyakini mereka mengalami kejadian supranatural di kawasan Segitiga Bermuda itu. Hmm, tak ada yang tahu pasti sih. Inilah keanehan lain yang terjadi di sana. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan alasannya. Perjalanan waktu. Pada tahun 1970, Bruce Garnon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros menuju pesisir Florida. Saat berada di ketinggian 3.500 meter, awan raksasa muncul di hadapannya. Awan itu terus membesar, sehingga dia harus menerobosnya. Kemudian pesawat itu dikelilingi kegelapan. Dan cuma dalam hitungan detik, semuanya hitam pekat. Tiba-tiba, Bruce melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Nyalanya sangat terang hingga menyinari seluruh langit. Objek itu memang bukan kilatan petir, tapi dia juga tidak tahu pasti. Pesawat Bruce terus menerobos awan aneh itu selama hampir setengah jam. Saat itu, awannya terlihat berubah bentuk. Area di sekeliling pesawat berubah jadi terowongan. Lalu, terowongan itu mulai menyempit. Bruce sangat panik saat berusaha mengendalikan pesawatnya. Semua instrumen dan peralatan navigasinya jadi kacau. Perangkat elektroniknya juga mati. Lalu, muncul cahaya putih di ujung terowongan. Seperti dalam film, pesawat itu lolos dari terowongan awan yang terus menyempit. Semuanya baik-baik saja, tapi Bruce sudah berada di dalam kabut putih. Dia tidak tahu lokasi pesawatnya saat itu. Maka, dia menghubungi stasiun pengendali darat. Saat mengetahui pesawatnya berada di ruang udara Miami, dia kaget bukan kepalang. Tidak mungkin, seharusnya Bruce menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan. Dan biasanya waktu tempuhnya selama 1,5 jam. Tapi saat itu, dia bisa menempuhnya cuma dalam waktu 47 menit, hampir 2 kali lebih cepat. Setelah mendarat, Bruce segera mengecek sisa bahan bakar di dalam tangki. Ternyata, bahan bakarnya cuma berkurang sedikit, beda dari biasanya. Kira-kira ada nggak ya penjelasan logisnya? Menurut catatan, pada hari itu telah terlihat banyak bintik matahari di permukaannya. Serta terjadi angin matahari kencang. Kondisi ini bisa mengacaukan kinerja perangkat elektronik dan peralatan di pesawat. Tapi bagaimana dengan awan misterius itu? Pesisir Florida menjadi tempat bertemunya dua arus udara kuat bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Akibatnya, banyak terjadi awan badai. Tapi, banyak yang masih memperdebatkan proses perjalanan waktu Bruce sampai bisa menempuh jarak secepat kilat. Sebagian orang meyakini ada semacam energi gelap misterius. Ada juga yang menuding Bruce sebagai penipu. Yah, kita belum tahu kebenarannya. Memangnya ada kekuatan supranatural di Segitiga Bermuda? Atau mungkin semua itu cuma kebetulan dan cerita yang dibuat-buat saja? Yang jelas, Segitiga Bermuda menjadi tempat yang paling banyak melenyapkan pesawat dan kapal di seluruh dunia. 10 April 1912 Kamu sudah berdiri di kota pelabuhan kecil di tepi samudera Atlantik. Kamu dan ratusan orang lainnya sedang bersiap-siap menaiki kapal megah super besar. Ukurannya tiga kali tinggi patung Liberty. Kapal ini diakini sebagai alat transportasi air termutakir di zamannya dan nggak akan bisa tenggelam. Dari luar, kamu bisa melihat ratusan jendela kabin di dekat dek dan tulisan Titanic di lambung kapalnya yang perkasa. Hari itu, kapal megah ini memulai perjalanan perdana dan terakhirnya dari Southampton menuju New York. Tapi kali ini, kamu akan menyimak kisah lain. Anggota kru mengumumkan perjalanan Titanic akan segera dimulai. Kapal pun angkat saw dari Afrika ke Bermuda. Dan penyebab dari kehancurannya bukan lagi gunung es. Selama empat hari, Titanic berlayar menyusuri perairan Atlantik Utara. Mentarinya sangat terik dan para penumpang lebih banyak berleha-leha di dalam kapal. Di senjahari, angin sepoi-sepoi menerpa lautan. Dan seluruh penumpang berdiri di dek sambil menyaksikan pemandangan langit yang merah merekah. 15 April, tengah malam. Kamu duduk di kabin sambil baca buku. Di jam segini, biasanya kamu sudah tidur. Tapi kali ini, kamu masih asik membaca. Setelah menutup buku, kamu mulai berkeliling kabin. Rupanya, seseorang sedang mengawasimu. Kamu bangkit dengan keringat dingin. Rasa gelisah mulai menjalarimu. Dan tubuhmu seketika bergidik. Dari jendela kabin, kamu bisa lihat air laut terus saja menerjang kapal. Kabut tebal menggantung di angkasa luas. Kamu langsung keluar dari kabinmu. Sejumlah orang juga meninggalkan kamar karena tahu ada bahaya yang mengintai. Mereka mencoba menanyaimu. Tapi kamu sendiri juga nggak tahu apa-apa. Tanpa buang-buang waktu, kamu naik ke dek untuk mengecek situasi yang terjadi. Tiba-tiba, kamu tersungkur oleh dorongan kuat. Bunyi gemuruh memenuhi seisi Titanic. Dan saat kamu bangkit, makin banyak orang keluar dari kabin. Di tengah tangga, kamu berpapasan dengan anggota kru. Mulutnya cuma diam. Tapi ekspresi mukanya kelihatan sangat ketakutan. Sesampainya di atas dek, kamu malah kesulitan melihat sekeliling. Kabut tebal dan lembab telah melingkupi seluruh kapal. Sejumlah penumpang mulai memegangi kepala mereka seolah-olah terserang sakit kepala. Saat melihat sang kapten, kamu langsung menanyakan kondisi yang sedang terjadi. Dan dia cuma menjawab kalau dia nggak bisa mendeteksi lokasi pasti kapalnya sendiri. Tangannya masih memegang kompas yang bergerak nggak karuan. Jelas nggak bisa dipakai sebagai penunjuk arah tuh. Tapi menariknya, nama Segitiga Bermuda belum dicetuskan sebelum tahun 1964. Dan laporan pertama soal kapal yang tiba-tiba hilang di area ini berasal dari pertengahan abad ke-19. Kapalmu terus melaju, dan kamu terus berusaha berdiri tegak. Loh, kapalnya kayak baru aja ditabrak objek besar ya? Kamu langsung menuju tepi geladak untuk ngecek lautnya. Di antara kabut putih terlihat sirip hiu besar. Dan meski tubuhnya baru kelihatan sebagian, kamu sudah bisa memprediksi kalau ukurannya kurang lebih sepanjang satu gerbong kereta. Hiu itu mulai menjauh, tapi sesaat kemudian siripnya muncul lagi dan terus mendekati kapal. Kemudian, hewan buas ini mengoyak lambung kapal dengan rahang jumbonya. Dek mulai bergetar dan mengeluarkan bunyi gemeretak. Wah, pemangsa besar ini pasti telah melubangi lambung Titanic. Dan satu-satunya hewan yang punya kekuatan ini hanyalah Megalodon. Predator laut purba yang panjangnya hampir 20 meter ini gak punya saingan di lautan. Dia menempati puncak rantai makanan. Hiu purba ini diakini telah punah jutaan tahun silam. Tapi lautan kita baru terjamah 5 persennya saja. Jadi, sang penguasa laut hidup dan berenang di perairan misterius segitiga bermuda. Semua penumpang dan awak kapal mulai panik. Mereka berlarian menuju dek atas dari dek bawah. Titanic mulai oleng dan perlahan tenggelam. Mereka berebut sekoci, tapi gak ada yang berani menaikinya. Karena monster purba raksasa itu ada di dekat kapal. Haluan kapal terus terdorong ke bawah air. Dan kamu berdiri di sisi kiri geladak. Menyaksikan Megalodon mulai mengoyak bagian lambung yang terbuat dari besi. Kamu segera menginfokan penumpang yang berdiri di buritan kalau si Megalodon lagi asik sendiri. Dengan begini, mereka akan bisa melakukan evakuasi. Perahu penyelamat pertama dan penumpangnya mulai turun di atas air. Sebagian penumpang malah langsung nyebur ke laut. Untung air di situ jauh lebih hangat dari perairan yang menenggelamkan Titanic. Setelah pakai jaket pelampung, kamu juga ikut nyebur. Megalodon menerjang kapal dan terus menenggelamkannya ke bawah air. Bau dapur Titanic pasti telah menarik perhatiannya. Kamu terombang ambing di antara kapal dan sekoci. Lalu kabut pun menyingsing. Bintang dan rembulan kemudian menerangi laut kembali. Sejumlah orang membantumu naik ke kapal penyelamat. Mereka tak henti-hentinya berusaha mendayung agar bisa menjauhi kapal karam itu. Dan si hiu raksasa masih berenang mengitari Titanic. Tapi rupanya ada hal lain yang lebih membuatnya tertarik. Sang predator mulai menjauh. Lebih dari setengah bagian kapal sudah terendam air. Dan sisanya kelihatan seperti lilin yang menjulang di atas air. Laut mulai tenang dan langit begitu cerah. Tanpa awan maupun angin. Di belakang Titanic, ombak besar mulai bergulung-gulung. Tingginya sekitar 15 meter atau setinggi gedung berlantai 5. Gelombang ini kemudian mehempaskan kapal seakan cuma terbuat dari helayan kertas. Tapi tiba-tiba saja, gelombang ini lenyap tak berbekas. Sama seperti saat pertama kali datang. Nah, kamu baru saja menyaksikan Rockwave. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Jadi gelombang dasyat ini tiba-tiba muncul, menenggelamkan kapal, lalu hilang tanpa jejak. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Tapi menurut teori yang paling populer, gelombang ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Dalam kondisi tertentu, gelombang akan terakumulasi dan bertukar energi kinetik. Di antara semua gelombang tersebut, ada satu gelombang vampir yang menyerap energi. Nah, setelah energinya terakumulasi, muncullah gelombang besar. Kemudian, menghempaskan semua energi tadi. Sebagian orang meyakini hilangnya kapal yang sering terjadi di Segitiga Bermuda disebabkan Rockwave. Semua penumpang terlihat tenang dan pancaran suar menghiasi langit. Sirip Segitiga Megalodon sesekali muncul di permukaan laut, kemudian terus mendekatimu. Ukurannya sebesar perahu layar. Kamu pun langsung mendayung kapal sekuatmu dan sejumlah orang berteriak minta tolong. Di situasi seperti ini, kamu nggak bisa melarikan diri. Monster legendaris ini terus saja mepet ke kapalmu. Kepalanya mengintip dari bawah air. Rahang besarnya menganga lebar, memamerkan ratusan gigi tajam. Tapi giginya saja seukuran telapak tangan. Sudah pasti perahu mu akan muat masuk ke mulutnya. Dan kamu bisa ditelan bulat-bulat. Hiu itu berhenti, lalu menutup mulutnya di dekat perahu. Air di sekitar tubuhnya langsung menggelagak naik turun. Dari kedalaman laut, sejumlah tentakel raksasa mulai menyerang dan membelit Megalodon. Tentakel itu menarik si hiu purba ke bawah air. Dari arah samping, terlihat cahaya ungu dengan kombinasi cincin hitam di tengahnya. Penumpang lain juga memperhatikan. Orang-orang mulai berteriak. Makhluk itu melihat kita! Jerit seorang wanita. Setelah satu detik, kamu merinding dan menggigil. Cahaya ungu ini adalah mata. Dan lingkaran hitam itu adalah pupilnya. Makhluk yang melihatmu itu berukuran sangat besar hingga titanik cuma kelihatan seperti sebutir beres. Inilah Kraken. Cumi-cumi raksasa, monster purba yang diakini telah menenggelamkan ratusan kapal. Tapi keberadaannya belum bisa dibuktikan oleh siapapun. Untungnya, perahu yang kamu naiki terlalu kecil untuk menarik perhatian Kraken. Dan matanya kemudian bergerak menjauh. Tentakel besarnya menarik Megalodon yang bergeliat ke kedalaman laut. Satu jam telah berlalu dan kapal pesiar besar lainnya tiba di bangkai kapal titanik. Semua penumpang berhasil diselamatkan. Setelah melihat kembali ke laut yang tenang, kamu menaiki kapal penyelamat. Huh, gak lagi-lagi deh melakukan perjalanan laut lagi. Janjimu dalam hati. Kapal ke-2 dari seri Olympic Class Liners akhirnya selesai juga setelah 2 tahun dibangun. Kapal ini akan siap untuk pelayaran pertamanya 1 tahun kemudian dan akan menjadi kapal termewah di dunia. Mereka menamainya Titanic. Kamu baru saja membaca berita yang menghebohkan di Daily Herald dan memutuskan untuk memanjakan dirimu untuk berlayar di atas permata lautan ini. Kamu menuju kantor pusat White Star Line di London untuk membeli tiket kelas 1 yang termurah seharga 30 pound. Sekarang harganya di atas 63 juta rupiah. Rabu, 10 April 1912. Hari yang kamu nantikan pun tiba. Kamu harus berada di Southampton pukul 9.30 pagi. Penumpang kelas 3 menaiki kapal terlebih dulu. Disusul kelas 2 dan kelas 1 sebelum akhirnya kapal ini angkat saw. Pramugari dan pramugara kapal menyambut semua penumpang dan menunjukkan letak kabinmu. Kapal megah di depanmu ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Begitu kamu naik, Kapten Edward Smith sendirilah yang menyambutmu. Perjalananmu akan dimulai sebentar lagi. Begitu selesai transit di Sherbrooke dan Queenstown. Kapal ini akan mengangkut lebih dari 2.200 penumpang dan kru kapal untuk memulai perjalanan trus Atlantik. Titanic siap berlayar. Kamu pun mendengar kelakson dari dek kapal selagi melambaikan tangan ke orang-orang di pelabuhan. Tapi beberapa menit kemudian, kamu mendengar kepanikan di atas dek. Kamu pergi keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata ada kapal lain berlayar terlalu dekat. Sisi kapalnya bertuliskan SS City of New York. Titanic belum terlalu jauh meninggalkan dermaga. Tapi sepertinya akan terjadi tabrakan. Walau hanya berjarak beberapa meter, untungnya Kapten Smith berhasil menjauhi kapal itu. Fiuuuh, nyaris saja. Titanic dijadwalkan tiba di New York seminggu kemudian pada 17 April. Tapi itu pun kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Cuaca cerah sampai hari Minggu tanggal 14. Tibalah saatnya ketika Titanic memasuki front dingin yang ditandai dengan ombak tinggi dan angin kencang. Malam itu tenang tapi dingin. Titanic mulai mendapat peringatan dari kapal lain tentang hanyutnya potongan es besar di daerah Grand Banks, Newfoundland. Tapi kali ini, Titanic tidak melanjutkan perjalanan dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, sang kapten malah memperlambat laju Titanic. Dia ingin memastikan petugas pengamat punya cukup waktu untuk menyadari keberadaan gunung es di sepanjang jalur pelayaran ini. Bahkan jika itu artinya terlambat tiba di New York dari jadwal seharusnya. 20 menit sebelum tengah malam, petugas pengamat Frederick Fleet melihat gunung es super besar tepat di depannya. Dia segera memperingatkan ruang kemudi. Perwira dek senior itu memberitahu juru mudi untuk memutari gunung es. Dan anggota guru lainnya harus segera menghentikan mesin kapal. Semua orang di kapal bekerja sama untuk menghindari gunung es tersebut. Tetapi dalam cerita ini, juru mudi tidak panik. Ia segera memutar roda kemudi ke arah yang benar menjauh dari gunung es. Banyak penumpang telah terbangun oleh keributan dan kerumunan. Sebagian naik ke atas dek masih memakai pakaian tidur dan piyama untuk melihat apa yang terjadi. Sebagian mengintip sisi kanan kapal untuk melihat lebih dekat. Kamu dan semua orang cemas menonton. Dengan tangan mencengkeram pagar sampai pucat memutih. Rasa stres dan dingin membuatmu menggigil. Satu pikiran terlintas begitu saja di kepalamu. Apa Titanic akan menabrak gunung es? Semakin dekat dan dekat, semua menahan nafas. Suaksana begitu sunyi, sampai-sampai kamu bisa mendengar bunyi jarum jatuh. Kemudian, hanya dengan jarak tak sampai 3 cm, kapal ini perlahan melewati si monster es. Tidak ada tabrakan. Tidak ada robekan sepanjang puluhan meter di lambung kapal tempat masuknya air yang akan membanjiri kompartemen bawah. Semua orang mulai bertepuk tangan dan saling berpelukan. Setelah memeriksa secara menyeluruh, kapten kapal secara resmi mengumumkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia meminta penumpang di dek agar masuk ke dalam untuk menikmati secangkir teh panas sebelum kembali ke kabin. Kamu mengikuti kerumunan dan melihat kapten kapal pergi untuk melaporkan insiden ini. Dia juga memperingatkan kapal-kapal lain di perairan Atlantik Utara untuk memperlambat laju kapal dan waspada. Di antara semua kapal itu ada kapal Karpatia. Tidak, kali ini Karpatia bisa terus berlayar sesuai jalurnya. Tidak perlu datang untuk menyelamatkan Titanic. RMS Titanic akhirnya tiba di tujuan pada tanggal 17 April 1912. Terlambat 8 jam, tapi tiba dalam keadaan selamat. Ribuan orang datang ke dermagaan New York untuk mengagumi kapal paling mewah di dunia. Yang baru saja sukses melakukan pelayaran perdana-nya. Sebelum turun dari kapal, beberapa penumpang bertukar alamat untuk saling berkirim surat. Seperti petenis Richard Norris dan Carl Burr. Keduanya adalah penumpang Titanic. Tapi kali ini, Norris tidak perlu menghabiskan berjam-jam di perairan dingin Atlantik Utara mencoba membantu penumpang lain. Dan hampir kehilangan kakinya akibat hipotermia. Dan Burr tidak perlu melamar kekasihnya di atas kocing. Kali ini, pria itu melakukannya di hadapan teman-teman dan keluarganya. Dan mereka semua merayakan pertunangan ini. Nantinya kedua petenis ini akan bertanding untuk pertama kalinya pada akhir tahun 1912. Norris menjadi salah satu pemain terbaik di generasinya dan memenangkan piala Davis sebanyak lima kali. Margaret Brown hendak pergi ke Amerika Serikat untuk menemui cucu lelakinya yang sakit. Kali ini, dia tidak perlu membantu penumpang lain naik skoci dan tidak pernah naik skoci nomor enam. Ketika Brown turun dari kapal, dia berlari menemui cucunya. Tapi kali ini, dia tidak pernah bertemu kru atau kapten kapal Carpatia untuk memberi mereka piala perak hormatan. Dia terus melakukan pekerjaan kemanusiaan, tetapi tidak pernah dikenal sebagai Molly Brown yang tidak dapat tenggelam. Violet Jessop tidak pernah suka pergi berlayar di Atlantik Utara karena dia tahu seberapa buruk cuacanya. Dia masih khawatir karena baru saja selamat dari tabrakan kapal laut beberapa bulan sebelumnya, yaitu kapal yang merupakan saudara Titanic, Olympic. Tapi teman-temannya meyakinkannya untuk bergabung dengan kru kapal legendaris ini. Kali ini, Jessop tidak dipanggil ke dek untuk membantu penumpang dan tidak pernah naik skoci nomor enam belas. Dia terus bekerja di Titanic sampai pensiun. Artinya, dia tidak pernah diminta menjadi perawat di kapal Britannic dan pada November 1915, Jessop tidak harus mengalami musibah kapal karab untuk ketiga kalinya. Pemimpin band dan konduktor, Wallace Hartley, naik kapal ini untuk mencari peluang dalam karir bermusiknya. Tapi dia terus bermain untuk menghibur penumpang. Kali ini, ia tak perlu memainkan musik di depan kerumunan penumpang yang panik ketika kapal tenggelam. Dan yang lebih penting lagi, dia selamat. Dia pulang menemui tunangannya, menikah, dan berkeluarga. Dia terus menghibur penumpang di jalur Atlantik Utara. Kali ini, tunangannya yang malang tidak pernah menerima biolanya yang akan menjadi memorabilia Titanic. Biola bersejarah ini tidak akan pernah terjual seharga hampir 24 miliar rupiah pada tahun 2013. Bertemain Bertemu dengan kekasih hatinya Quick Baxter di Brussel yang sedang berpergian dengan ibu dan saudarinya. Baxter ingin membawa Maine bersamanya. Jadi diam-diam pria itu memesan kabin atas nama Nyonya The Villers. Kali ini, Baxter tidak harus membimbing keluarganya naik skoci. Keluarga besarnya dapat bertemu Maine ketika mereka turun dari Titanic. Bukan di skoci nomor 6. Dan kali ini, Baxter selamat. Baxter kembali ke Kanada bersama Maine. Dan wanita itu tidak pernah kembali ke Eropa sendirian. Keponakan Maine tidak akan pernah menemukan kotak sepatu di lemari milik wanita itu yang berisikan kenangan dari Titanic. Dorothy Gibson sedang bermain kartu malam itu dengan beberapa bangkir asal New York ketika dia kembali ke kabin bersama ibunya. Dia tidak perlu mendengar bunyi besi terkoyak yang menyeramkan. Dan dia pun tidak pernah naik skoci nomor 7. Pada bulan May 1912, Gibson tidak akan membintangi film mengenai korban selamat dari Titanic. Kan kapalnya tidak pernah tenggelam. Gibson terus melakukan banyak hal hebat. Dan dia akhirnya pindah ke Perancis bersama ibunya. Dalam kisah pengandaian ini, Titanic terus menjalani karir yang sukses. Kapal ini menjadi kapal paling mewah selama bertahun-tahun. Berlayar di jalur Atlantik Utara berulang kali. Juga berhasil mengantarkan penumpang dan surat kemanapun tujuannya. Setelah 25 tahun bertugas, kapal ini akhirnya dibongkar. Kapal besar lainnya menggantikan Titanic. Kapal pengganti ini memiliki lebih banyak ruang untuk skoci. Juga dek yang cukup besar bagi penumpang untuk berjalan-jalan dan bermain. Perusahaan White Star Line akhirnya merger dengan pesaing mereka. Tapi kali ini, bukan karena banyak kapal mereka yang tenggelam. Tapi karena mereka berhasil mendapat keuntungan yang lumayan dan tumbuh jadi perusahaan besar. Pada tahun 1980, perusahaan ini menjadi perusahaan maskapai besar dengan penerbangan pertamanya dari Dublin ke New York. Kapal ini dijuliki Titanic untuk menghormati kapal bersejarah milik maskapai ini. Dan kali ini, pada tahun 1985, Satu-satunya yang ditemukan oleh para ahli kelautan di dasar Atlantik Utara hanyalah karang, ikan, dan moluska, dan beberapa kalung berlian biru yang agak besar. Wah, salah. Ternyata hanya beberapa pecahan kaca berwarna biru. Lepaskan saja. Mereka dalam perjalanan ke dunia baru, namun pertemuan dengan Gunung Es menghancurkan semua impian dan harapan mereka. Kepanikan dan air mata diikuti perpisahan yang memilukan, seperti Jack dan Rose. Benarkah begitu? Mari lihat sejauh apa kamu mengenal kisah nyata Titanic. Kisah cinta Titanic yang paling emosional ini sebenarnya dibuat oleh penulis skenario dan sutradara film terkenal, James Cameron. Namun, beberapa penumpang yang ditampilkan dalam film itu nyata. Dan secara kebetulan, ada Jay Dawson di dalamnya. Namanya Joseph, bukan Jack. Dan dia bekerja sebagai pemangkas batu bara. Objek termahal yang hilang bersama Titanic adalah lukisan karya Pablo Picasso. Apa pendapatmu tentang yang satu ini? Itu cuma mitos yang lagi-lagi berasal dari film terkenal itu. Objek paling berharga yang tenggelam bersama Titanic mungkin adalah lukisan Mary Joseph Blondale yang dibuat pada tahun 1814. Beberapa objek berharga lainnya adalah viola milik Wallace Hartley. Musisi yang bersih keras bahwa mereka harus bermain sampai detik terakhir. Ada juga Renault tipe J.B. Coupe de Ville tahun 1912 yang kini harganya jutaan dolar. Manuskrip tulisan tangan Joseph Conrad. Esai edisi pertama karya Francis Bacon. Lima piano Grand Steinway. Dan tentu saja piring dan cangkir indah serta perhiasan penumpang kelas satu. Titanic adalah kapal penumpang terbesar dan termewah pada masanya. Apakah itu terdengar nyata bagimu? Yap, 100 persen benar. Pada April 1912, Titanic adalah kapal terbesar yang pernah dibuat. Panjangnya 270 meter dan punya kapasitas penumpang maksimum 2.435 orang. Itu tak seberapa dibandingkan kapal pesiar terbesar saat ini, Symphony of the Seas. Kapal itu cuma sedikit lebih panjang dari Titanic, tapi jumlah penumpangnya lebih dari 2 kali lipat. Dan yep, mungkin belum ada kapal pesiar lain yang mampu mengalahkan Titanic dalam hal kemewahan hingga saat ini. Dengan kurs saat ini, biaya untuk membangunnya lebih dari 3 triliun rupiah, yang pasti tiketnya juga lumayan mahal. Dengan kurs saat ini, harga tiket kelas satunya berkisar dari 26 juta rupiah hingga 780 juta rupiah untuk salah satu dari dua suit parlor. Tiket kelas dua seharga 10 juta rupiah, dan penumpang kelas tiga harus membayar antara 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Sebagian besar penumpang kapal yang tak bisa tenggelam ini berhasil selamat, benar atau salah? Sayangnya, salah. Cuma 37 persen penumpang yang selamat dari tragedi Titanic. Sekitar 61 persen penumpang kelas 1, 42 persen penumpang kelas 2, dan 24 persen penumpang kelas 3 berhasil selamat. Titanic melewati segitiga bermuda saat terjadi masalah, dan mungkin itulah sebabnya dia tenggelam. Gimana menurutmu? Mitos atau fakta? Itu 100 persen mitos. Titanic bahkan gak pernah mendekati segitiga bermuda. Kapal itu tenggelam sekitar 645 km di selatan Newfoundland, yang jaraknya sangat jauh ke utara bermuda. Area terkenal tempat kapal dan pesawat menghilang tanpa jejak. Kita harus menyalahkan bulan atas tenggelamnya Titanic. Benar atau salah? Yang ini benar. Bulan sangat mempengaruhi pasang surut di bumi. Makin dekat bulan ke bumi, makin kuat pasang surut karena meningkatnya gravitasi satelit kita. Pada tahun 1912, bulan begitu dekat sehingga beberapa gletser di Greenland pecah. Bongkahan es besar yang terlepas dari gletser mulai mengambang ke selatan. Peristiwa bulan super terjadi hanya 6 menit setelah pasang musim semi, kesejajaran bulan, matahari, dan bumi yang membuat gravitasi gabungannya mencapai puncaknya 2 kali sebulan. Dan sehari sebelumnya, planet kita berada paling dekat dengan matahari tahun itu sehingga gravitasinya makin kuat. Perpaduan berbagai peristiwa ini menciptakan kondisi yang sempurna untuk terjadinya salah satu pasang surut terkuat dalam sejarah. Gunung es yang terpecah dari gletser Greenland hanyut ke perairan pesisir Labrider dan Newfoundland tempat mereka sering kandas. Untuk terus bergerak, mereka harus meleleh dan menjadi lebih ringan atau mengejar air pasang yang akan membawa mereka lebih jauh. Air pasang tahun 1912 sedang tinggi-tingginya. Jadi, mereka menggeser banyak rute pelayaran ke selatan karena banyaknya gunung es. Tapi Titanic tidak, tentu saja karena mereka yakin kapal itu tak bisa tenggelam. Butuh waktu 4 jam 40 menit bagi Titanic untuk tenggelam. Bagaimana menurutmu? Salah. Dan kalau kamu seorang alih Titanic, kamu pasti tahu itu sebenarnya 2 jam 40 menit. Dan ini lumayan lambat mengingat kerusakan yang disebabkan oleh gunung es. Kapal itu tak tenggelam lebih cepat berkat konstruksi kapal. Ada 16 kompartemen kedap air di bagian bawah kapal. Semuanya bekerja sebagai penyelamat. Saat gunung es menabrak lambung kapal, 6 kompartemen rusak. Titanic bisa tetap bertahan asalkan cuma 4 kompartemennya yang rusak. Air mengisi 6 kompartemen pertama dalam waktu 1 jam. Selama waktu itu, Titanic agak miring ke sisi kanan. Kemudian, air mulai membanjiri kotak ketujuh setelah semua 6 kotak terisi. Dan sejak saat itu, kecepatan tenggelamnya meningkat setiap detik. Haluan kapal tenggelam ke air dan buritannya terangkat. Salah satu penyebab utama tragedi Titanic adalah roket sinyal. Benar atau salah? Apa pendapatmu? Yang ini benar. Saat ada kapal tenggelam, awak kapal harus melepaskan suar merah. Ini adalah sinyal untuk semua kapal terdekat bahwa seseorang dalam masalah. Tapi untuk alasan yang tak diketahui, seseorang memasang lampu putih di kotak roket Titanic. Saat kapal itu menabrak gunung es, para awak kapal menembakkan suar putih. Kapal lain, SS Californian, berada di dekatnya saat itu. Sang kapten mengetahui Titanic sedang melewati area gunung es yang berbahaya. Awak kapal ini tak melihat Titanic yang tenggelam dalam kegelapan. Tapi mereka melihat roket putih. Komunikasi radio antar kapal tak berfungsi. Operator SS Californian mematikan penerimanya. Kapten Californian terasa ada yang tak beres. Jadi dia mengirim sinyal lampu morse ke arah Titanic. Tapi sudah terlambat. Kapal itu sudah berada di bawah air. Jadi tak ada yang bisa menjawab. Kapal lain, Samson, sedang berlayar di dekat Titanic. Kapal itu berlayar dengan lampu mati karena sedang berburu anjing laut. Dan itu ilegal. Saat kaptennya melihat roket putih Titanic, dia mengira itu penjaga pantai. Jadi Samson berlayar menjauh secepat mungkin. Mereka menyadari mereka telah meninggalkan para penumpang yang tenggelam begitu sampai di Islandia dan mengetahui berita mengerikan itu. Pada tahun 1996, sebuah ekspedisi berhasil mengangkat Titanic dari dasar laut. Apa kamu percaya? Kalau enggak, kamu benar. Ada banyak ide tentang cara mengangkat Titanic. Dari melakukannya dengan udara terkompresi hingga memasukkannya ke dalam jaring kawat dan menutupinya dengan nitrogen cair atau menggunakan magnet raksasa. Satu-satunya upaya yang dilakukan untuk menaikkan Titanic terjadi pada tahun 1996, namun gagal total. Tujuan ekspedisi tersebut adalah mengangkat sebagian lambungnya yang beratnya sekitar 21 ton. Itu akan tetap jadi bagian terbesar yang bisa merasakan sinar matahari lagi jika misi ini berhasil. Mereka menurunkan empat kantong besar berisi bahan bakar solar ke dasar lautan dan menempelkannya ke pelat lambung. Kemudian kantong bahan bakar itu dilepaskan dan mereka mulai mengangkatnya sendiri. Pelat itu sekitar 60 meter di bawah permukaan saat cuaca memburuk. Anggota ekspedisi memutuskan untuk menarik bagian itu ke perairan yang lebih tenang sekitar 130 kilometer jauhnya. Jauh sebelum mereka mencapai tujuan kapal penarik, setengah dari pelat tersebut patah dan kembali tenggelam ke dasar. Dua dari tas pengangkatnya tampaknya lepas dan lampungnya jatuh. Titanic kemungkinan besar akan hancur menjadi debu di tengah jalan jika seseorang mencoba mengangkatnya lagi. Jadi, berapa jawaban benar yang kamu dapat? Tulis di kolom komentar ya. Lebih dari seabad lalu, Titanic menabrak sebuah gunung es dan tenggelam ke dasar samudera Atlantis. Dari 2.240 orang di atas kapal, hanya sekitar 700 selamat. Sejak saat itu, tragedi tersebut tak henti-hentinya menjadi topik berbagai film, dokumenter, dan buku. Dan meskipun sudah banyak yang kita ketahui tentang kapal itu dan orang-orang di atasnya, kita hampir nggak tahu apapun tentang gunung es yang bertanggung jawab atas bencana itu. Terutama tentang ukurannya. Tapi mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Titanic dibangun oleh perusahaan White Star Line sebagai bagian dari armada kapal penumpang baru. Saat itu, Titanic adalah kapal terbesar yang pernah dibangun. Dan itu sesuai dengan namanya. Panjang kapal itu 270 meter, setara dengan 2,5 lapangan sepak bola yang dijajarkan. Dan tingginya 53 meter, hampir sama dengan 10 jerapah yang berdiri ditumpuk. Dari garis air sampai ke geladak saja, tinggi kapal itu 18 meter. Itu mendekati tinggi bangunan 4 lantai. Titanic cukup besar untuk dilengkapi dengan kafe-kafe beranda, satu restoran, ruang baca dan tulis, pemandian ala Turki, gym dan lapangan squash. Bahkan ada tempat untuk kolam renang. Kapal itu bisa mengangkut sampai 3.300 orang, termasuk 2.435 penumpang dan 900 awak kapal. Meskipun kemewahan penting, tapi keselamatan adalah yang terpenting. Titanic didesain dengan 16 kompartemen kedap air di bawah geladaknya. Jika sampai terjadi kecelakaan yang merusak lambung kapal, hingga 4 kompartemen tersebut bisa menampung air. Sementara 12 lainnya menjaga agar kapal tetap terapung. Philip Franklin, wakil presiden White Star Line, bilang ini menjadikan kapal itu benar-benar luar biasa. Dipercaya, pria itu bilang tidak ada bahaya Titanic akan tenggelam. Kapal ini tidak mungkin tenggelam dan penumpang tidak akan menderita apapun, kecuali ketidaknyamanan. Dia sangat keliru. Kapal itu meninggalkan Inggris untuk pelayaran pertama dan terakhirnya, tanggal 10 April 1912. Dan cuma butuh satu gunung es untuk menenggelamkan kapal raksasa itu. Gunung es sangatlah menarik. Gunung es terbentuk dalam proses yang disebut calving, saat bungkahan besar es air tawar terlepas dari gletser dan hanyut keperairan terbuka. Lambat laun, gunung es akan meleleh dan hilang. Di belahan bumi utara, kebanyakan gunung es berasal dari Greenland. Di selatan, gunung es berasal dari Antartika. Yang kamu lihat di atas air cuma sebagian kecil dari gunung es. Ini cuma ujungnya. Sebagian besar hingga 90% tersembunyi di bawah air. Hanya setelah memeriksa gambar seluruhnya, kamu baru bisa benar-benar tahu betapa besarnya gunung es. Bagian gunung es yang enggak kelihatanlah yang seringnya paling berbahaya. Di bawah gelombang, gunung es ini bisa memiliki tepian bergerigi di tempat acak. Tanpa disadari, kapal bisa dengan mudah berada terlalu dekat dengan gunung es yang mengakibatkan kerusakan parah di bagian bawahnya. Dan bukan cuma gunung es besar yang harus kamu waspadai. Gunung es lebih kecil yang lebih sulit dilihat terbukti bisa sama bahayanya. Gunung es growler, misalnya, panjangnya di bawah 2 meter dengan cuma 1 meter lebih sedikit bagian yang tampak di atas air. Dan bergibit, gunung es yang agak lebih besar, ukurannya 4 meter. Bahaya gunung es mulai dikenal saat Titanic mulai berlayar. Di tahun 1901, kapal Islander sedang berlayar melalui Inside Passage ke Alaska. Kapal ini menabrak gunung es dan langsung tenggelam. Syukurlah, 138 dari 178 orang di atas kapal berhasil selamat. Saat itu, belum ada peralatan khusus untuk mendeteksi gunung es. Alat terbaik adalah matamu. Dari tempat pengamatan khusus di atas kapal yang disebut sarang gagak, dua awak kapal harus mengamati laut dan mengawasi adanya potensi bahaya. Sarang gagak berlokasi di bagian depan kapal, 15 meter di atas geladak. Tempat ini menempel ke tiang kapal. Dari ketinggian ini, seseorang bisa melihat laut dengan jelas. Kalau petugas melihat ada yang mencurigakan, dia bisa membunyikan alarm. Setelah itu, dia bisa menghubungi kapten dengan telepon khusus untuk mengingatkan adanya bahaya. Tapi bayangkan betapa mengerikannya pekerjaan ini, terutama di malam tenggelamnya Titanic. Sarang gagak bukan ruangan hangat dan nyaman yang dikelilingi jendela, melainkan sebuah bak besar terbuka yang terekspos ke alam. Tanggal 14 April 1912, suhu udara sekitar 4 derajat Celcius yang hampir mendekati titik beku. Dengan kapal yang bergerak sekitar 42 km per jam, para pelaut tentu merasakan udara dingin membeku itu menekan kulit yang terbuka. Hal baik dari pekerjaan itu hanyalah shift-nya yang berlangsung cuma 2 jam. Frederick Fleet adalah pelaut yang sebenarnya melihat gunung es yang menenggelamkan Titanic. Pada saat itu, dia berada di Sarang Gagak. Bekerja dengan Reginald Lee. Fleet mengamati sebelah kiri kapal, sedangkan Lee mengawasi sebelah kanan. Saat itu jam 22. Ketika kedua lelaki itu memulai shift mereka. Mereka sudah diingatkan tentang kemungkinan adanya es. Tapi ketika kamu kedinginan dan keadaan gelap, sepertinya ini tugas yang mustahil. Yang lebih parah lagi, kedua lelaki itu nggak punya teropong yang memudahkan pekerjaan mereka. Fleet nantinya bersikeras bahwa memiliki teropong pasti akan bisa mencegah tragedi itu. Saat sisa waktu tugas mereka tinggal sekitar 20 menit, kedua pelaut melihat gunung es itu. Fleet membunyikan lonceng. Sekali, dua kali, dan lagi. Lalu dia menelepon anjungan untuk memberi tahu awak kapal. Pada awalnya, telepon itu sepertinya tepat waktu. Mesin kapal membalik, dan kapal laut besar itu berhasil membelok. Tapi nggak cukup untuk menghindari gunung es. Es menghujani geladak kapal. Gunung es merobek lambung kapal dan air masuk. Dua jam 40 menit kemudian, Titanic lenyap. Dan di sini, ada petunjuk nomor satu. Gunung es tersebut cukup besar untuk bisa dilihat dengan mata telanjang dalam kegelapan malam tanpa teropong. Gunung es juga cukup tinggi untuk menghujani geladak kapal dengan serpihan es. Karena hal ini terjadi lama sebelum masa media sosial dan smartphone, tak seorang pun di atas kapal yang memfoto atau merekam kejadian itu. Jadi, tentu saja, kita nggak punya rekaman gunung es yang sebenarnya. Tapi kemudian, ada foto-foto yang kemungkinan merupakan gunung es itu. Kapal SS Prince Adalbert sedang berlayar di dekat area itu di pagi hari tanggal 15 April 1912. Pramugara di kapal itu belum mendengar apa yang terjadi terhadap Titanic. Tapi ketika dia lihat ada gunung es terhanyut, dia merasa harus memfotonya. Kenapa? Ada segaris cat merah di sepanjang bagian bawah gunung es itu yang mengindikasikan kemungkinan ia telah bertabrakan dengan sebuah kapal dalam rentang 12 jam sebelumnya. Foto kedua diambil dari sebuah kapal bernama Minia yang dikirim ke area itu untuk mencari puing-puing tabrakan itu. Kapten de Carteray bilang bahwa di antara reruntuhan dia cuma melihat satu gunung es. Dia juga melihat adanya goresan cat merah di atasnya. Dari foto-foto dan cerita para saksi, laporan surat kabar memperkirakan tinggi gunung es itu antara 15 meter sampai 30 meter dan panjangnya 30 meter sampai 61 meter. Itu petunjuk nomor dua. Gunung es yang menabrak Titanic mungkin memulai perjalanan lautnya dari pantai Greenland ke Selat Davis melalui Teluk Bavin. Dari sini ia pasti telah meluncur melalui Laut Labrador dan akhirnya sampai di Samudera Atlantik. Dan itu sendiri sudah sangat impresif. Gletser-gletser di Greenland tiap tahun membentuk antara 15.000 sampai 30.000 gunung es. Sebagian berukuran kecil, sebagian yang lain besar. Dari ini semua cuma 1 persen yang benar-benar bisa sampai ke Samudera Atlantik. Yang lain cuma meleleh sepanjang perjalanan. Kita tahu suhu Samudera Atlantik di mana Titanic tenggelam sekitar minus 2 derajat Celcius. Itu di bawah titik beku. Bagi manusia ini akan menyebabkan radang dingin atau hipotermia. Tapi sebenarnya bagi gunung es suhu itu terbilang hangat. Kebanyakan gunung es cuma bertahan selama 2 sampai 3 tahun di Atlantik Utara. Perlahan-lahan meleleh ke perairan yang lebih hangat. Berdasarkan hal ini, kemungkinan gunung es Titanic meninggalkan Greenland tahun 1910 atau 1911 dan meleleh sepenuhnya di akhir tahun 1912 atau 1913. Tapi karena ia sampai ke Samudera Atlantik dan berhasil menyebabkan kerusakan penting terhadap kapal, kita memperoleh petunjuk nomor 3. Kita nggak akan tahu pasti ukuran gunung es pada peristiwa itu. Tapi kita jelas tahu bahwa itu pastinya bukan jenis growler atau bergibit. Kedua jenis gunung es ini terlalu kecil dan kalau esnya memang berserakan di geladak ketika tabrakan, maka gunung es itu pasti sedikit lebih tinggi dari 18 meter. Perkiraan dari berbagai surat kabar mungkin mirip seperti yang akan kita dapatkan. Gunung es yang menenggelamkan Titanic memang tangguh dan sampai sekarang gunung es masih menjadi ancaman. Baru tahun 2007 lalu, kapal pesiar Explorer menabrak sebuah gunung es dan tenggelam di Laut Wedel, Antarctica. Syukurlah, semuanya selamat. Patroli es internasional dibentuk tahun 1914 mengikuti tenggelamnya Titanic. Organisasi ini masih beroperasi hari ini yang terdiri dari berbagai perwakilan dari beberapa negara. Dengan pemakaian pesawat udara dan radar, patroli itu berusaha menemukan dan melacak gunung es besar, menyediakan informasi bagi siapa saja yang membutuhkannya dan mencegah terjadinya lebih banyak tragedi laut. Terima kasih.